Breaking News, Pemirsa, pada KTT ULMWP ke-2 yang diadakan di Port Vila Vanuatu mulai dari tanggal 22 Agustus sampai tanggal 3 September tahun 2023. Dalam pertemuan memilih struktur kepemimpinan baru yang akan melanjutkan perjuangan kemerdekaan West Papua. Kegiatan tersebut dihadiri 50 perwakilan organisasi gerakan maupun individu, dalam negeri Papua Barat maupun solidaritas internasional yang menghadiri KTT ke-2 sejak ULMWP dibentuk pada tahun 2014. Menase Tabuni telah diumumkan sebagai presiden baru dan akan memimpin eksekutif ULMWP yang berkedudukan Papua Barat, sebelumnya pimpinan eksekutif dijabat oleh Beni Wenda. Selain perubahan struktur pengurusan dan nama ketua eksekutif ULMW diubah dengan sebutan presiden, berikut nama pemimpin baru Papua Barat. Menase Tabuni sebagai presiden, Okto Maut Wakil Presiden, Markus Haluk Sekretaris, Beni Wenda Urusan Luar Negeri, Butar Tabuni Ketua Dewan Legislatif dan Apolo Sroyer, Ketua Dewan Kehakiman. ULMWP menjadi organisasi payung yang mewakili semua kelompok utama di Papua Barat. Di dalamnya ada tiga fraksi di antaranya, Koalisi Nasional Pembebasan Papua Barat WPNCL, Negara Federal Papua Barat NFRPB, dan Parlemen Nasional Papua Barat PNWP. Selamat berjuang, Papua Merdeka!